musik 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 kembali lagi di Tiktar obrolan menarik dan juga inovatif oke mungkin teman-teman tanya-tanya mungkin ada 4 orang di sini ya dengan kakak-kakak yang keren-keren kita ada bintang tamu pada malam hari ini ya baca sekali ya sebelum kita kenal-kenalan dulu kita ada juga host baru juga oke sebelumnya perkenalkan aku saya vanus oke jadi malam ini kita ada bintang tamu dengan tema itu pengenalan bisnis fair atau singkatan kita itu ada borea nah tapi sebelum itu ada iklan dulu atau satu buah lagu untuk teman-teman di rumah ini dia check it out halo halo oke jadi kita sudah ada satu buah lagu tadi untuk teman-teman di rumah kita langsung saja ya perkenalan untuk kedua orang kakak-kakak kita di sini oke mungkin teman-teman perasaan siapa sih mereka dan dari mana oke mungkin bisa dimulai dari mana dulu mulai dari oke 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 perkenalkan nama saya Yoriko untuk nama lengkapnya Yoriko Kastor Vero Sokoco bisa dipanggil Yoriko tadi jadi saya di sini sebagai tim sukses lah sekarang kalau dulu memang jadi sukresornya di himpunan untuk nanti lebih jelasnya kemudian di sebelah saya ada penurut saya yang baru silahkan selamat malam perkenalkan nama saya Fitri Yadi sekarang saya menjabat sebagai ketua himpunan mahasiswa fisika atau Himafi oke jadi itu ada sedikit perkenalan dari kakak-kakak kita yang ada di sini jadi teman-teman kedua bintang kami kita ini berasal dari jurusan fisika yang ada di Universitas Sekolah Karaya jadi sesuai dengan tema kita pada malam hari ini ada pengenalan Borneo Business Center nah untuk sebelum itu dulu kak kan banyak yang teman-teman mungkin bertanya-tanya kenapa sih mau masuk fisika atau kenapa pengen ke fisika apa sih sebenarnya nilai-nilai plus yang ada di fisika gitu mungkin bisa dijelaskan medarism aja boleh atau kisah yang latar belakang ingin masuk ke fisika kenapa tertarik gitu oke siapa oke kalau buat saya sendiri ya dari saya sebenarnya alasan untuk masuk fisika itu banyak dan masing-masing orang pasti beda-beda kalau saya sendiri gak ada alasan dasar kemarin masuk fisika kenapa ya karena pilihan mungkin aja pilihan utama terlanjur masuk atau lainnya sebenarnya awal-awal ngerasa kenapa masuk fisika kenapa begini tapi setelah saya lihat-lihat ternyata di fisika itu bukan cuma sekedar jurusan yang ah belajar umus belajar ini ternyata lebih dari itu fisika itu punya prospek kerja yang luas pertama ini yang harus dilihat oleh calon-calon mahasiswa baru ya prospek di fisika itu luas macam-macam kita bisa dapat peluang kerja dimanapun itu yang pasti pertama dilihat oleh calon mahasiswa baru oke oke lalu kenapa harus fisika mungkin kalau yang sudah passion ya untuk meneruskan passion kalau yang belum juga sebenarnya bukan jadi halangan karena di fisika pipa upaya sendiri itu banyak kok yang masuk karena bukan keputusannya sendiri bukan kemauan masuk karena terjerumus lah atau apalah begitu jadi kita di fisika itu bukan sekadar kayak belajar rumus-rumus aja ya jadi kita banyak cuman karena lihat prospek kerjanya akhirnya tertarik lah sampai sekarang emang di awal-awal masuk tuh ngerasa salah jurusan mungkin sama kayak mas situ lain tapi makin kesini makin enjoy aja sih betul jadi kayak merasa memang sih kalo misalnya di awal-awal itu kan terasa aduh kayaknya aku salah jurusan kayaknya aku harus pindah jurusan tapi lama lama-kelamaan kayak ya udah jalan-jalan aja gitu jadi enjoy gitu mungkin ada dari kak Panes mau ditanyain tentang jurusan karena kak Panes kan kayaknya dari anah hukum ya ya kalau saya juga dari hukum saya pengen bertanya-tanya tentang fisika soalnya fisika kalau dibilang-bilang lumayan apalah jurusan yang agak sulit ya apalah gimana-gimana berlagi sulit gitu ya mungkin dalam apalah pelajaran fisika itu semuanya perhitungan atau bagaimana kak? mungkin saya ajang jawab ya kalau di awal itu enggak ada sih kak mungkin banyak mata kuliah umum dulu contohnya nanti kita kan pengatahuan hukuman kayak lahan gambut juga ada kimia juga ada yang basic-basic aja sih kalau di awal-awal mungkin kalau udah makin tinggi semester itu mulai menjurus ke fisikanya gitu jadi kalau teman-teman banyak yang bilang fisika itu menghitung-menghitung menghitung enggak sih gitu jadi kita di fisika enggak kayak apa ya enggak cuman menghitung doang kita juga belajar banyak hal iya macam-macam kayak kemarin kita ada belajar kewirausahaan juga nah juga kita kemarin juga ada lolos PKM P2 itu juga dari kewirausahaan kalau misalnya dalam logika kenapa bisa ana fisika berwirausaha gitu ya karena kita di sana juga banyak belajar hal gitu oke mengenai di jurusan fisika tadi sudah dijelaskan oleh kakak kita kita mungkin langsung ke ini kita ya kak susah dengan tema kita ke penjelasan dari Borneo Fisis Fair oke bisa dijelaskan dulu kak apa itu Borneo Fisis Fair biar teman-teman di rumah bisa juga tahu apa sih sebenarnya arti dan tujuannya gitu oke mungkin saya yang jawab ya oh boleh jadi Bor ini adalah acara tahunan baru sudah berlangsung ini kedua kali tahun ini kedua kalinya jadi dimulainya tahun lalu Bor ini adalah ada event dari kampus dari Prodi jurusan tentunya ada beberapa event di dalamnya yang pertama itu ada Science Project iya kan Science Project itu adalah lomba Science Project tingkat SFA jadi kita mengharapkan siswa SMA ini dapat membuat proyek sederhana Science Project sederhana itu diterapkan di ilmu fisikanya oke jadi biar tujuannya agar para siswa-siswa SMA ini dapat mengimajinasikan penerapan ilmu fisika di kehidupan sehari pertama untuk lomba yang kedua ada lomba poster juga lomba poster ini baru tahun ini ya iya baru tahun ini lomba poster ini baru untuk tahun ini dan itu untuk tingkat untuk tingkat lomba poster yang ketiga ini sama seperti tahun lalu juga ada lomba International SCI Competition iya International SCI Competition ini dibuka untuk seluruh mahasiswa tingkat internasional yang menampu pendidikan S1 iya bener oke berarti Borneo ini ada tiga ini ya kak tiga lomba yang diadakan gitu nah jadi untuk teman-teman di rumah tadi sudah dijelaskan apa sih pengertian dari Bor juga dan apa aja lomba-lomba yang ada mungkin ini kak tentang project Bor ini tadi memang khusus untuk apa ya mahasiswa eh untuk siswa-siswa SMA aja atau misalnya mungkin dari SM kak atau bagaimana bisa dijelaskan kalau untuk Fisik Science Project Competition itu kebetulan gak cuman SMA tapi SMK juga boleh jadi tingkat SMA SMK MA sederajat sekaliman ke tengah jadi semuanya boleh daftar kebetulan ini juga seleksinya itu kan online kan jadi bisa nanti finalisnya baru akan diundang pada saat hari puncak gitu oke jadi itulah sedikit penjelasan dari kegiatan-kegiatan yang ada di ini ya di Fisika oke mungkin ada ini ya kemarin juga dengar-dengar ada sedikit yang kayak Fisika ini ada sedikit yang menang dari beberapa apa ya pengajuan-pengajuan proposal gitu mungkin kakak-kakak bisa menjelaskan apa sih kegiatan-kegiatannya selama berapa bulan nih udah berlalu 2 bulan 2 bulan selama ini apa sih sebenarnya yang kakak-kakak kerjakan selama ini mungkin teman-teman di rumah kalau misalnya dari Instagram kan oh ini kegiatan apa sih itu mungkin bertanya-tanya mungkin bisa dijelasin oke mungkin saya jelaskan kalau tahun lalu itu kebetulan seperti yang dijelaskan oleh Cecil juga tadi itu kan ada lulus pendanaan yang P2M itu kan sampai tingkat nasional Bali kan ya sampai di Bali sampai di Bali itu UPR pertama kali sampai nasional keren ya jurusan fisika luar biasa luar biasa kemudian juga tahun lalu itu sempat luas pendanaan PKM itu ada berapa ada 3 proposal yang luas pendanaan dari fisika kan ya kemudian untuk tahun ini kebetulan ada satu itu PKM riset eksakta kemudian juga PPK Ormawa itu program penguatan kapasitas Ormawa itu pendanaan dimana Himafi atau organisasi mahasiswa kami itu melakukan pemberdayaan masyarakat di desa Bukit Rawi jadi kemarin itu dari 2 ribu lebih kurang lebih 2 ribu proposal yang diajukan itu sekitar enam ratusan di seluruh Indonesia yang luas pendanaan nah kebetulan di UPR ini tujuh yang luas salah satunya fisika fisika wow luar biasa ya ternyata diada fisika meskipun dibilang ah fisika kan cuma hitung-hitung tapi ternyata dibalik itu benar banget prestasi-prestasi yang sudah ditempuh oleh fisika sendiri mungkin dari kapan sudah mau ditanyain? kalau saya sendiri gak ada yang ditanyakan tentang isu luar biasa lah mereka bintang kaum kita pada malam hari ini sungguh apa mereka membawa nama Universitas Pengangkara ya tingkat nasional yang luar biasa keren dan juga kita banyak ya kegiatan-kegiatan bukan sekedar tapi banyak juga pengabdian-pengabdian di masyarakat juga gitu nah teman-teman kalau misalnya teman-teman pengen lebih tahu lagi atau kayak apa sih masih kegiatan-kegiatan yang di fisika boleh nanti di chat-chat di instagram kita juga dan mungkin saat ini kak kegiatan yang ada di fisika itu mungkin kayak tangan pendaftarannya atau gelombang-gelombangnya itu ada berapa sih kak yang untuk board tadi? untuk board itu kebetulan pendaftarannya itu dibuka pada tanggal 1 Juli kemarin jadi udah dibuka bagi seluruh lombanya mulai dari poster physics science project sama international SI competition jadi dari 1 Juli itu udah dibuka dan untuk penutupan pendaftarnya itu tanggal 6 September jadi itu ada 2 gelombang nah untuk 3 gelombang ini masing-masing itu ada biaya registrasinya oke jadi untuk poster itu gelombang pertama itu 25 ribu nah gelombang kedua itu 30 ribu sedangkan untuk science project itu gelombang pertamanya 150 ribu kemudian gelombang keduanya 200 ribu kalau international SI competition itu gelombang satunya itu 50 ribu gelombang gelombang 2 nya 75 ribu nah kalau untuk eh sorry untuk SI ini tersendiri juga kan karena skala international jadi itu jurinya nanti akan ada juri dari luar kalau tahun lalu itu dari Malaysia untuk tahun ini masih kami keep dulu nanti akan kami sampaikan pada saat mendekati kegiatan oke jadi pas udah dekat kegiatan nanti akan kita sampaikan siapa aja siapa aja oke jadi itulah sedikit apa ya penjelasan-penjelasan dari kegiatan kita yang ada memang di jurusan fisika karena ee banyak juga yang mengatakan ah fisika kan kayak ee itu itu aduang kegiatannya gitu kayak ah cuma hitung menghitung tapi dibalik itu semua kita mahasiswa fisika juga banyak ee apa ya bisa digilang kayak prestasi kita juga nanti kan sampai nasional dan pertama kalinya membawa nama universitas juga ke nasional gitu jadi untuk teman-teman di rumah jangan kayak ah aku gak mau menghitung fisika gitu ya bener sih itu aku marah semua menghitung fisika jangan itu kan ada semua nilai plus dan apa ya nilai plus dan kurang juga itu oke teman-teman mungkin itulah sedikit tadi penjelasan dari kegiatan kita ya ini kita masuk dengan aku apa ya kak masih kepo-kepo dengan tentang jurusan-jurusan kita sih karena kan gak enak rasanya kalau ee pertanyaan-pertanyaan dari aku ini gak disampaikan untuk malam hari ini oke kalau misalnya kita dari fisika ini pak setelah lulus apakah ee langsung mau jadi guru atau apa karena banyak pertanyaan-pertanyaan seperti itu boleh dijelasin cik mungkin tadi jawabnya guru ya mungkin setiap orang rata-rata gitu fisika masuk fisika jadi apa sih nih mau jadi guru fisika paling sebenernya gak salah cuma di luar dari itu bisa yang ke lainnya kalau kita taunya biasanya fisika itu apa pendidikan fisika itu orang-orang pikirnya pasti jadi guru di luar dari fisika jadi guru tapi kita ada fisika murni nih beda fisika mipa fisika mipa jadi apa sih nanti kalaupun mau jadi guru bisa tapi kita punya prospek yang lain selain jadi guru misal kita punya bidang minat ke fisika medis kita bisa ke fisika medis apa aja sih fisika medis mempelajari apa aja sih belajar si fisika yang contohnya usg dan lain-lain untuk fisika medis terus ada apa lagi di fisika misal ada geofisika geofisika apa sih geofisika misal kita mau ketambang pasti ada urusan kototnya dengan kebumian tadi lalu ada fisika instrumen fisika instrumen itu seperti kalau lebih sederhananya seperti teknik elektro jadi semua yang berhubungan dengan listrik dipelajari di situ oke jadi fisika itu terkhususnya untuk fisika mipa ya itu stigma orang memang oh jadi mungkin nanti jadi guru sebenarnya luas karena dari bidang keilmuannya macam-macam jadi kita bisa mau ngelamar ke BUMN misal ada LN, Telkom kita bisa atau mau ngelamar ke tambang kan di Kalimantan banyak tambang nih benar kita mau masuk ke rumah sakit medis juga bisa oke berarti kita lulusan fisika murid ini gak bisa jadi langsung jadi guru ya bisa cuma mungkin ada beberapa proses seperti mengambil PPG program profesi guru terlebih dahulu beberapa tahun seperti itu berarti gak bisa langsung masuk guru gitu ya karena kan banyak yang bertanya oh kamu jurusan fisika berarti selain jadi guru ya tapi bukan kita kalau fisika murid ini itu kayak ilmiah ya kayak peneliti-peneliti gitu oke berarti tentunya jurusan fisika ini sumber banyak peluang kerja lah perspekternya banyak banget cikak iyalah untuk adek-adek yang akan maju ke dunia perkulian pilih fisika nah karena jurusan fisika itu bukan jurusan yang lain juga mungkin kayak tentang keuangan-keuangan aja yang dibahas tapi juga banyak kayak berusaha kayak tentang-tentang yang lainnya juga jadi itulah tadi sedikit penjelasan tentang apa ya lulus jadi lulusan fisika mau jadi apa sih gitu nah kemudian nih kak kalau misalnya kita di fisika nih kita apakah banyak pratikumnya atau banyak kita belajar di ruang atau di ruang pratikumnya doang gitu mungkin bisa dijelaskan oke mungkin kalau pengalaman ya kalau di awal-awal itu kan ada mata kuliah umum contohnya kuliah dasar fisika dasar itu ada praktikumnya juga cuman kalau makin naik semester itu maling lebih disingkatkan aja sih kalau elektronika kan kita kalau mata kuliah naik semester tiga, empat itu kan ada elektronika satu elektronika dua itu ada praktikumnya nanti kita ngerakit disitu kita bikin sensor juga jadi gak cuman anak teknik informatika yang nge-coding kita juga bikin iya jadi banyak yang bisa kita lakukan ya iya bener fisika kayak kalau misalnya untuk pratikum itu kak kita kalau menurut Kapitrim selama menjadi mahasiswa fisika ini berat gak sih pratikumnya gitu mungkin teman-teman di rumah berat gak ya jadi kayak bimbang mau masuk fisika gitu itu kalau bagi saya sendiri saya suka praktikum sih dibandingkan materi ini karena kan kita kalau praktikum itu kayak praktik langsung kan ya iya pernah juga sampai itu kakak sitor alat-alat elektronik itu kebakar itu menyenangkan cuma takut oke jadi simpelnya Kapitrim lebih suka praktik iya bener kayak masih terlangsung bisa dijalani lah oh dari kak Yur itu sendiri mungkin enaknya kalau stigma orang di fisika itu belajar terus ya dari saya justru maksud fisika itu beda gitu gak cuma belajar terus tadi saya yang dijelaskan ada praktikum terus kita juga punya kegiatan-kegiatan di luar lapangan lain-lainnya gitu karena kalian kalian pernah kan yang mau ngomong ke PPMKG juga kegiatan di luar lapangan mungkin ada beberapa mahasiswa lain yang punya kegiatan di luar lapangan lainnya jadi fisika itu gak cuma harus di depan papan tulis belajar masalah rumus-rumus aja jadi kita juga ada praktikum dan lain-lain juga di lapangan itu sih iya kayak kemarin juga Siti kenambah kan kemarin itu kan sempat kami studi ke rumah sakit Doris itu kami langsung ke ruang radioterapinya karena kan di Doris itu masih baru buka ruang radioterapi kan ya nah disitu kami langsung kunjungin ngeliatin alat sebesar itu gitu jadi kita langsung belajar langsung untuk alatnya itu kan masuk ke fisika medis gitu oke jadi kita bukan sekedar kayak di ruangan belajar kita juga banyak praktik di luar maupun di dalam lab juga ya oke jadi bener-bener ini ya ternyata di fisika itu juga seru seperti yang dipikiran ah malas banget kayak rumus terus ternyata kita banyak praktik juga di ruangan maupun di dalam ruangan oke mungkin dari kakak Panas sudah mau kepek apa lagi tentang jelasan kita sebenarnya dulu waktu aku pas SMA sebenarnya stigma saya sendiri terhadap fisika ini kayak apalah gak seru gitu karena banyak perhitungan lah rumus atau segala macam ternyata setelah dijelaskan tentang kita ternyata dipikir-pikir seru juga lah apa ada praktiknya seperti ini bilang kakak tadi mungkin bisa login ke kita login ke kita login ke kita yang mencoba mas Yopun sih 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 mas Yopun kita banyak belajar hukum juga iya sama sih oke teman-teman kita tadi sudah menjelaskan sedikit tentang apa sih kegiatan kita yang ada di fisika dan juga setelah lulus mau jadi apa dan sebelum ke yang lebih dalam dan lain lagi kita ada satu lagu untuk teman-teman di rumah ini dia cekidot halo masih bersama dengan kami obrolan menarik dan juga inovatif oke jadi kita sudah ada satu iklan tadi untuk teman-teman oke kita lanjut lagi ya pertanyaan-pertanyaan dari kita dan juga pertanyaan-pertanyaan banyak di masyarakat juga tentang jurusan kita mungkin dari kapan dulu? iya masih dalam pembahasan yang sama tentang fisika oke tentunya di Universitas Pelangkaraya kita terkenal dengan dua jurusan yang sama adanya pendidikan fisika dan juga hukum fisika murni jadi jadi kepada kakak-kakak apa sih perbedaan pendidikan fisika itu sama hukum fisika eh fisika murni masih di diskret ya iya mungkin perbedaan apa ini apa perbedaan dengan pendidikan dengan hukum gitu mungkin bisa dijawab dari siapa aja boleh oke mungkin saya zoom jawab ya hal untuk fisika murni itu kita lebih cakupannya luas sedangkan kalau untuk pendidikan fisika itu itu kan basicnya lulus pendidikan kan ya jadi lebih ke metodenya juga artinya hal yang basicnya itu sedangkan kalau fisika murni itu kita gali gitu loh kita gali-gali terus iya jadi semuanya kita maksudnya cakupannya luas hanya sedangkan kalau untuk pendidikan itu kan gak mungkin kan mereka mempelajari kayak elektronika sedangkan kalau kita ada kan elektronika satu dua sebenarnya belajar yang kita pelajari itu memang lebih luas luas kalau pendidikan bedanya pendidikan memang dikhususkan targetnya buat jadi guru fisika sedangkan fisika murni ini targetnya luas macam-macam jadi yang kita pelajari juga lingkupnya luas iya makanya itu jadi itulah tadi sedikit perbedaannya ya karena kan yang kita ketahui jadi kalau misalnya yang aku tahu juga kalau misalnya pendidikan itu mereka cuman langsung menggunakan rumusnya sedangkan kalau kita itu harus mencari rumus yang ini dari mana jadi kita harus lebih dalam lagi mencari awal apa ya awal rumusnya dari mana asal-usul rumusnya dari mana sedangkan kalau di pendidikan itu mereka langsung memakai gitu jadi itu sedikit tadi perbedaan pendidikan dengan yang murni oke mungkin untuk kakak yang muda nanti setelah menjadi ini nih lulusan fisika kau mau langsung kerja kau mau lanjut dulu ke S2 S3 saya yang jadi S3 S3 mungkin sih saya di jauh mungkin kak Yardu yang muda mau lulus kalau dari saya sih mungkin untuk kedepannya ya kalau sampai saat ini belum ada kalau nanti kedepannya semoga kalau ada peluang bahasiswa untuk S2 saya ingin lanjut tes buat untuk saat ini kalau belum ada targetnya kerja dulu di bidang yang saya duluti sekarang kalau di fisika lebih spesifiknya saya di bidang instrumen misalnya listrik listrik oke berarti lebih ke listrik gitu ya kak iya kak untuk sekalian ini masih inusen atau gimana kak? iya betul masih inusen sekarang sudah semester 8 8 oke gak lama lagi sudah sepuh ya kak tidak oke kalau pimpinir sendiri kalau saya sendiri itu lebih minatnya tadi kan kak Ior kan lebih ke instrumen kan kalau saya lebih ke fisika medis makanya kemarin saya ikut studi ke Doris gitu untuk lulus nanti mau jadi mau kemana dulu sama cari beasiswa dulu kalau ada kalau ada mungkin langsung lanjut S2 cuman kalau belum ada kerja dulu lah mungkin oke berarti beda dengan saya ya kalau teman-teman saya yang dari jurusan fisika mengen pengen S2 kalau saya sendiri tidak pengen ya mungkin langsung kerja dulu tapi kalau ada rejeki ya kita lanjut aja sebenarnya kalau ada beasiswa ya kita gas-gas aja kenapa rejeki ditolak ya bener kalau dari kak Panos setelah lulus didari hukum apakah mau jadi gini dulu kayak sebenarnya kalau untuk lanjut tadi pembahasan lanjut KS2 atau ke seterusnya jenjam ke lebih tinggi lagi ke pengen tapi diingat ee tergantung biaya juga dan juga tergantung dapatnya beasiswa atau tidak nanti tapi untuk setelah lulus nanti jadi sarjana hukum bener-bener mau kerja dulu cari kerja dulu baru setelah itu sudah dapat tabungan bisa lanjut KS2 betul jadi kita kalau misalnya kita ada uang lanjut-lanjut aja sebenarnya kalau ada siswa terbuka untuk kita kalau ada bapak bapak sekalian mau mendonasi untuk kita kita terbuka juga dari S2 dari S2 kita juga terbuka sangat kita nanti nomor PA atau nomor Rangkening kita boleh dibawah oke itu tadi ya kalau mau lanjut S2 tergantung rezekinya nanti gimana tapi saat ini lebih fokus ke skripsi juga dan sudah kita sekarang mau semester lima kita harus untuk study dulu juga nah semisalnya nih Kak kalau dikisikannya kan pasti kalau di jurusan lain juga pasti ada dukungan dari sukanya ya mungkin yang misalnya Kakak jelaskan apa sih kayak yang gak suka di fisikanya tetapi yang sukanya juga gitu biar teman-teman yang apa ya pengen masuk ke jurusan fisika juga tau bagaimana sih sebenarnya yang ada di fisika mungkin saya dulu ya mungkin saya dulu ya kalau sukanya di fisika itu ini banyak nih yang bilang dari teman-teman prodi lain kalau fisika itu keluargaannya kuat banget gitu dibandingkan prodi lain contohnya kan ada beberapa itu masih ada kesenjangan antara mahasiswa dan dosen nah sedangkan fisika itu malah kayak sahabat gitu loh jadi malah kayak orang tua soalnya kan dosen-dosen fisika itu kan muda-muda semua kan malahan kalau kita sama-sama nongkrong nih mungkin tuh orang gak mungkin tau itu dosen mungkin apa malah mungkin wah ini mahasiswa juga ya kayak dianggap disini iya jadi sukanya kalau di fisika itu keakrapannya tuh lebih banget dan kekeluargaannya juga jadi kan kita yang rantauan itu ngerasa oh kita gak sendiri disini gitu loh kalau untuk dukanya mungkin apa ya belum ada sih kalau untuk dukanya paling kan kalau tugas-tugas tapi kan karena kita dekat sama satu sama lain jadi ngerjain itu sama-sama kalau sedih ya sedih sama-sama gitu ngerjain tugas kalau makan makanan sama-sama kalau sedih sedih sama-sama kalau dari kaya sendiri mungkin setelah sudah pernah tugas gitu ada yang pengen ditetapkan ya kan nggak tau jurusan fisika masih fisika lagi nonton kan mungkin dari saya sih sejauh ini ya meskipun saya masuk fisika gak dengan 100% keinginan oh saya mau masuk fisika nanti meskipun saya masuk fisika bukan karena itu alasannya tapi sejauh ini saya belum menemukan duka sendiri masuk fisika ya misal gitu gak ada justru kebalikannya saya banyak sukanya disini karena saya banyak dapet pengalaman selama kuliah di fisika ini dapet pengalaman baru belajar-belajar hal baru banyak lah yang bisa didapet selama saya kuliah di fisika dapet kesempatan besar tentunya kemarin saya sempat dapet kesempatan untuk intern atau magang di salah satu perusahaan di wilayah SCBD di bidang energi terbarukan khususnya PLTS itu menurut saya kesempatan berharga yang bisa terpapang lah di CV saya nanti jadi lumayan lah pernah kerja di SCBD betul kayak 6-6 CV juga ya nanti benar ngomong-ngomong tentang magang nih kak kita jurusan fisika itu apakah memang harus diwajibkan magang atau enggak gitu mungkin teman-teman di luar sana untuk magang sebenarnya di fisika untuk kurikulum yang baru ya mungkin magang sebenarnya enggak wajib asalkan dengan catatan mahasiswa yang tidak ingin mengikuti magang tadi ada konversi khusus kalau di kurikulum baru itu namanya BKM ya kurikulum ABKM jadi mahasiswa tersebut yang bersangkutan itu sudah mendapatkan beberapa program BKM contohnya MSIB terus PKM PPK Longawa dan P2MB itu keempat kegiatan tadi itu bisa dikonversikan ke contohnya KKN atau Magang jadi kita tidak perlu mengikuti itu tapi untuk saya sendiri sebenarnya saya kemarin ini dapat kesempatan itu untuk tidak ikut KKN dan BKM cuma menurut saya kayaknya kurang kalau belum magang jadi di CV masih kosong pengalaman kerjanya jadi saya cobalah akhirnya dapat juga nambah pengalaman juga sebenarnya ya untuk teman-teman di CV juga kalau memang dapat kesempatan untuk intern lebih baik ya diambil gitu jadi segala hal itu kemarin saya senang untuk oh nggak dapetnya nggak PKL akhirnya nggak KKN senang cuma setelah dipikir-pikir lagi CV saya kosong gitu pengalaman kerja nggak ada nanti waktu masuk dunia kerja juga dipertimbangkan gitu benar karena kan untuk saat ini kan kalau di CV itu kan memang sangat diperlukan tentang pengalaman kerja jadi misalnya kita magang bisa kita gunakan gitu gitu oke, mungkin dari kapan ada lagi yang mau ditemukan? menangai tadi magang ya rencana magang mau ngambil semester berapa nih Kak? semester 5 atau 1 sebetulnya rencana aja kayak ini sudah pertanyaannya Kak oke kalau kita kan masuk kurikulum merdeka kan ya kalau di psika itu program itu di psika mata kuliah wajibnya itu sampai semester 5 jadi rencananya kalau saya pribadi itu semester 6 awal tahun nanti itu mau coba MSIB program MSIB kan itu sih awal tahun walaupun cuman kalau nggak keterima mungkin magang mandiri atau nggak langsung buat nyusup tugas akhir gitu aja sih oke tapi kalau menurut Akani lebih mana ya kita tidak KKN tapi apa ya kita magang gitu atau kita KKN dulu atau magang gitu kalau dari saya pribadi ini tergantung kita dulu di mau gimana kan kalau KKN itu ada plusnya juga kan enggak cuman magang aja yang ada plusnya kan kalau KKN itu kita lebih diajarkan untuk bersosialisasi kan menjalin kerjasama juga dengan perangkat desa itu lebih ke sosialnya sih sedangkan kalau magang itu kan melatih skill kita kan jadi supaya kita nggak kaget ibaratnya kalau lulus kerja gitu tapi kalau saya karena kan saya ada ikut pengabdian dosen kan ya itu pembuatan Eko Enzim itu di Alson nah kalau itu saya udah konversi KKN ibaratnya sama sama aja kayak KKN gitu karena itu sosialisasinya ke masyarakat di Akal Pak Tani ya kalau menurut Pak Yomi gimana apakah kita dimendulai ke KKN atau magang atau sebaliknya tergantung prioritas juga sih menurut saya kalau saya kemarin kebetulan karena mungkin berpikir pengalaman untuk pengalaman kerja lebih dibutuhkan jadi saya pikir oh saya ambil kesempatan untuk magang dibandingkan KKN dulu jadi saya memprioritaskan itu terlebih dahulu oke tapi tergantung prioritas gitu ya tentunya jadi kalau misalnya teman-teman masih bingung ya sudah tadi kita jelaskan tergantung mana ya prioritas kita yang mana dan mungkin mana yang kita benar-benar butuhkan juga sih sebenarnya kalau kita di jurusan hukum ini kita berpikir ini anak fisika semuanya mungkin kemarin kayak aduh apa sih yang mereka jelaskan ini ya masih kurang-kurang apa ya kurang pahal kan karena kita disini semua anak fisika gitu tentunya kalau dihukum sama juga seperti di fisika sih tergantung kebutuhan kita rencana kita ke depannya kalau memang kita mendalami kayak contohnya kan di hukum ada basic basic profesi ke depannya kayak advokat notaris pengacara pejaksa itu segala macam dan biasanya kalau kami tersendiri lebih menduluankan magang sangat apalah karena magang langsung turun ke kayak institusi hukum kayak kantor-kantor hukum kayak kejaksaan seperti itu kalau dihukum sendiri itu mendulankan magang dulu ya iya 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 sih karena kan sekarang itu lebih penting di SIPI sih sebenarnya ya karena kalau kita kayak masih SIPI kosong gitu pengalaman iya betul pertimbangannya itu sulit sekali jadi selama kuliah juga kalau cuma jadi mahasiswa kuku-kuku juga perlu pertimbangan lah untuk SIPI nanti banyak orang ini iya jadi kita juga gak cuma aktif di IMACFI kita banyak organisasi juga gitu kayak nemu-nama SIPI lah nilai plus kalau misalnya kita pengabdian dosen benar dan juga kita yang aku tau ya di fisika itu kalau dosen kita mengajak ke kerjasama yang mahasiswa untuk kegiatan yang bisa dimasukkan ke SIPI juga banyak tadi dosen mengajak pengabdian jadi kita bisa melapirkan semua kegiatan itu ke SIPI jadi banyak yang apa ya yang benar-benar kita dapatkan di jurusan fisika tersendiri gitu oke teman-teman kita sudah banyak bahas tadi tentang jurusan fisika tapi sebelum kita closing kita ada satu buah lagu lagi untuk teman-teman di rumah ini dia cekiboy Halo masih bersama dengan kita obrolan menarik dan juga inovatif yang ada di acara kita ya oke karena kita sudah ada di penghujung acara kita mungkin ada yang mau disampaikan sebelum kita tutup acara kita pada hari ini dari teman-teman kita mungkin puasan atau closing statement ya gitu jurul mungkin dari saya ya untuk ini kalau misalnya ada adik-adik SMA yang nonton ini gimana sih rasanya masuk fisika gak seburuk itu kok tenang gak sepusing itu juga tetap enjoy kami di fisika meskipun gak enjoy-enjoy banget kadang ya juga ada kayaknya semua jurusan juga ada tetap enjoy tapi kami tetap ngikuti belum ada keluar kesah yang begitu buruk rumit sampai saat ini jadi buat adik-adik yang SMA ini mau daftar kuliah bingung mau kuliah apa Misalnya coba di Fisika FIPA UPR, prospek kerjanya tadi luas, dosen-dosennya seru, pengalaman relasi antar tingkatannya juga gak sekejam itu kok, tenang aja. Jadi jangan ragu kalau mau daftar di Fisika FIPA UPR. Itu mungkin dari saya. Ya mungkin dari Kak Fitri. Mungkin kalau dari saya, jangan lupa Fisika itu menyenangkan. Sama jangan lupa untuk ikutin BOR atau Borneo Physics Fair 2024. Itu sudah dibuka dari tanggal 1 Juli sampai 6 September. Jangan lupa buat teman-teman yang punya AD-AD SMA atau SMK, boleh join. Jangan lupa follow juga IG Fisika FIPA UPR untuk ikutin informasinya. Itu aja sih. Oke, itu ya kita sudah mendengarkan pesan-pesan dari bintang kamu kita. Mungkin ada yang sampaikan sebelum ketutup? Oke, tentunya untuk masih ada adik yang mau menuju dunia perkulian yang masih bingung dengan pilihan jurusannya bisa mengikuti kayak kakak-kakak kita. Dan juga kita di UPR banyak kok jurusan yang kalau misalnya tidak mau di Fisika juga ya banyak kok. Sekarang kita ada buka 2 ya, 2 itu ada Farmasi dan juga Mungkinan 3. Jadi ya terserah teman-teman tapi kita tadi sudah jelaskan beberapa event-event juga yang kita adakan di Fisika juga. Jangan lupa daftar ya, nanti ada IG-nya kita selalu tumpukan di IG TikTok kita. Sudah ada tadi di TEC juga. Nah oke teman-teman di rumah, sekian acara kita pada malam hari ini bersama dengan bintang tamu kita. Sungai yang sangat luar biasa gitu ya, karena sangat luar biasa dan menginspirasi kita juga. Oke, jangan lupa saksikan video di hari Senin, Rabu, Jumat, dan di hari Minggu di jam 20-21.30 waktu Indonesia Barat. Bye-bye! Bye!